Dari video amatir terlihat sejumlah masa mengepung sebuah minibus yang berusaha kabur usai menabrak sejumlah pengendara di jalan Urib Sumoharjo, Kota Makassar. Masa yang tersulut emosi akhirnya melampiaskan dengan merusak kendaraan itu. Untuk menghindari amukan masa, pengemudi mobil diamankan ke pos sekuriti salah satu kampus sebelum dievakuasi aparat kepolisian. Belakangan diketahui mobil yang digunakan pelaku merupakan mobil yang diambil paksa dari pemilik mobil yang sedang mengantar istrinya belanja ke pasar di jalan Sunoh, Kota Makassar. Ada apa Pak? Ada apa? Turun! Nah saya kan tidak mau kita ini namanya nama Uribu, saya turun, diambil kunci ke balar ini. Saya pergi di pasar, di belakang Mursalim, Jalan Sunoh. Motornya dia? Motornya, ada kuncinya. Saya pakai mitomotor, lapor di Polsek Talo. Setelah tiba di Polsek Talo, dengan empat personil kami pergi cari ini anu peristiwa ke pasar dulu baru kami cari di Polsek. Dekat situ, sudah tidak ada. Terus tahu kabarnya yang bilang ada di sini gimana Pak? Saya dapat dari video, dari video ada, iya kejadian langsung. Waduh mobilku kesian. Kejadiannya kenapa ketanya Pak dalam video itu? Saya kurang tahu yang penting, saya baca. Lalu saya ke Polsek Mie kembali di anu, yang saya melapor, Polsek kesini. Bukan, tapi saya berhentur, dia lari di sana, ada kejadian di sana, kecelakaan. Waktu itu kumpar, kumpar balik. Kumpar balik, mobil itu keadaan bawaan, bawa motor, nyarat kotor kan di depan. Berhenti di situ. Ada mobil di sini berhenti. Ketengahnya mobil itu mau tunggu dia. Ditunggur memang. Ditunggur, mau lari ke sana. Bukan, masuk di situ. Masuk di sini? Ya, saya di sampingnya di situ. Banyak kendaraan yang terjadi. Banyak ya begini ini. Banyak mobil di tetap, motor di tetap? Banyak. Ada korban, Pak. Ada korban. Korbannya ya itu, motor sepupi itu. Perempuan lagi-lagi. Perempuan. Perempuan lagi-lagi.